Baper, barberin aja Oke, di video kali ini saya akan sharing mengenai Tata cara membersihkan alat cukur ataupun salon Sesuai dengan standar protokol kesehatan Dimana isu yang sedang kita hadapi sampai saat ini adalah Virus Corona ya, yang entah kapan selesainya Jadi agar customer mau, tetap mau datang ke barber ataupun salon kita Ini kita mempunyai standar kebersihan alat yang kita gunakan Oke, langsung saja check this out Oke, jadi untuk membersihkan alat sesuai dengan standar protokol kesehatan Ini terdiri dari dua langkah Yang pertama adalah sanitasi Yang kedua adalah disinfeksi Nah, untuk sanitasi itu adalah proses Membersihkan alat kita dengan air dan sabun Tapi di sini tidak memungkinkan untuk saya memakai sabun Jadi saya cuma memakai air bersih Oke Jadi yang pertama dilakukan adalah Setelah selesai mencukur Kita buang residu rambut yang tersisa Dalam alat kita Lalu kita cuci Agak bagusnya dalam air yang mengalir Seperti ini Jadi sanitasi adalah proses membersihan alat dengan air bersih Lalu kita masuk ke proses selanjutnya Yaitu adalah disinfeksi Dimana disinfeksi ini adalah proses perendaman dengan cairan disinfektan yang dicampur dengan air bersih Sebelumnya sudah saya rendam juga gunting, sisir, gut, freezer Oh, yang ini tidak masuk cairan Oh, yang ini tidak masuk cairan Masukkan guard Jadi proses disinfeksi ini memerlukan waktu 10 menit agar kuman dan virus maupun bakteri mati ya Usahakan juga untuk proses disinfeksi ini dalam keadaan tertutup Agar proses pembunuhan kuman bakteri dan virusnya cepat Oke Nah, bagaimana untuk trimmer atau mesin yang akan dibersihkan dengan disinfektan Oke, karena tidak memungkinkan untuk memakai air yang pada ujungnya akan membuat blade ini berkarat Jadi, kita menggunakan produk dari ini yang salah satu fungsinya adalah disinfektan Tetapi produk ini belum sampai kepada pembasmian virus corona Tapi untuk produk yang terbaru sudah termasuk antivirus corona Oke Bagaimana cara penggunaannya? Simpel saja Kocok terlebih dulu ya Kalau saya suka ngocoknya agak lama sih ya Sudah itu Terserah itu mau dikirim kanan Dengan jarak 15 atau sempurna 30 cm Oke Semprotkan kepada permukaan blade ya Semua permukaan blade Ya, cukup simpel seperti itu Dan ini prosesnya sama Menunggu 10 menit agar virus kemandan bakterinya mati Oke, kiranya segitu sharing dari saya mengenai cara membersihkan alat cukur sesuai dengan protokol kesehatan Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di kolom komentar Jangan lupa subscribe channel ini Barber Baper Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih